Pembentukan koalisi perubahan yang digagas Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS diperediksi tinggal menunggu waktu. Hal itu disampaikan pengamat publik Ujang Komarudin, menyusul keputusan PKS yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Ujang mengatakan, dukungan PKS telah melengkapi upaya pembentukan koalisi perubahan, usai Nasdem dan Demokrat lebih dulu mendukung Anies. Dengan demikian, Ujang menilai ketiga partai politik tinggal melakukan langkah nyata dalam merealisasikan rencana itu. Salah satunya dengan menandatangani nota kerjasama koalisi ketiga partai itu. Di sisi lain, dukungan Demokrat dan PKS terhadap Anies merupakan langkah yang maju dan progresif. Hal itu karena Demokrat dan PKS sebelumnya terkesan jual mahal untuk menentukan dukungannya terhadap Anies. PKS juga sebelumnya telah memberikan dukungan kepada Anies untuk menjadi capres dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengatakan Anies telah memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20%. Terima kasih telah menonton!